Intro Selamat datang di Mungen Channel Jangan lupa klik like dan subscribe sebelum kita mulai video ini Dalam video kali ini kita akan membahas tentang 5 adat unik yang ada di Indonesia yang berhubungan dengan kerbau 1. Kebo-kebuan Banyuwangi Ritual tradisi yang diadakan setahun sekali pada tanggal 10 suroh atau 10 muharam di desa Al-Smalang Banyuwangi yang merupakan budaya agraris khususnya dalam siklus tanam padi Acara ini adalah gabungan antara upacara minta hujan bila terjadi kemarau panjang atau rasa syukur bila panen berhasil dengan baik Pada upacara ini beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau Dan mereka harus berkubang di tengah kubangan sawah yang baru dibajak Kemudian di arah keliling desa Ketai karnapal, kesenian rakyat Kemudian mereka juga beraksi membajak sawah 2. Mapa Silaga Tedong dari Toraja Salah satu budaya yang menarik dari tanah Toraja adalah adat Mapa Silaga Tedong atau adu kerbau Kerbau yang diadu di sini bukanlah kerbau sembarangan Biasanya adalah kerbau bule atau kerbau albino yang menjadi kerbau aduan Sebelum upacara adat berlangsung Puluhan kerbau yang akan diadu dibariskan di lokasi upacara Kerbau-kerbau tersebut kemudian diarak dengan didahuli oleh tim pengusunggong dan pembawa umbul-umbul Saat barisan kerbau meninggalkan lokasi, musik pengiring akan dimainkan Sebelum adu kerbau dimulai, panitia menyerahkan rokok, tuak, dan daging babi yang sudah dibakar kepada pemandu kerbau 3. Pasola Sumba Ini adalah bagian dari serangkaian upacara tradisional yang dilakukan oleh orang Sumba Setiap tahun, pada bulan Februari atau Maret, serangkaian upacara adat dilakukan dalam rangka memohon restu para dewa Agar panen tahun tersebut berhasil dengan baik Puncak dari serangkaian upacara adat yang dilakukan beberapa hari sebelumnya adalah apa yang disebut Pasola Pasola merupakan perang-perangan yang dilakukan oleh dua kelompok berkuda Setiap kelompok terdiri dari 100 atau lebih pemuda Bersenjatakan tombak yang dibuat dari kayu berdiameter kira-kira 1,5 cm Yang ujungnya dibiarkan tumpul 4. Makepung, Bali Kalau kita mendengar kalimat full racing, mungkin kita terpikirkan ke pulau Madura Yang terkenal dengan karapan sapi Ternyata ada bufala racing atau balapan kerbau Yang tidak kalah populernya di kalangan masyarakat Bali Khususnya di bagian barat yang dikenal dengan nama Makepung Makepung ini merupakan event tradisional yang dilakukan beberapa kali setiap tahun 5. Karapan sapi, Madura Awal mula karapan sapi dilatar belakangi oleh tanah Madura yang kurang subur untuk lahan pertanian Sebagai gantinya, orang-orang Madura mengalihkan mata pencahariannya sebagai nelayan untuk daerah pesisir Dan beternak sapi yang sekaligus digunakan untuk bertani khususnya dalam membajak sawah Beberapa kota di Madura menyelenggarakan karapan sapi pada bulan Agustus dan September setiap tahun Dengan pertandingan final pada akhir September atau Oktober di Pamukasan Untuk memperebutkan Piala Bergilir Presiden Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!